SDM 1 Ganung Kidul Nganjuk ini menggelar berbagai lomba secara daring kepada siswa-siswinya dan wali murid. Lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dilakukan di rumah masing-masing dan dilaporkan secara online ke pihak guru. Berbagai lomba diantaranya, lomba balap kelereng antara anak dengan wali murid, menyanyikan lagu kebangsaan, dan sejumlah guru juga mengikuti lomba balap mengusung tampah di kepala. Sementara, para wali murid yang tergabung dalam paguyupan sekolah juga menghias gapura dan gazibo sekolah dengan nuansa kemerdekaan. Sejumlah aksesoris pun dipasang demi keindahan sekolah. Menurut Lilik Susilawati, Kepala Sekolah SDM 1 Ganung Kidul Nganjuk, lomba sengaja dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena masa pandemi, acara lomba dikelar secara daring. Bahkan, seluruh wali murid diwajibkan potong tumpeng di rumah bersama siswa sebagai tanda selamatan bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Jirga hayu, Indonesia ku, Indonesia maju! Kenapa kegiatan tetap diadakan ketika dalam kondisi pandemi? Kegiatan tetap kami adakan untuk membangkitkan semangat kepada putra putri kita, yaitu khususnya untuk anak-anakku di SDM 1 Ganung Kidul, untuk cinta tanah air. Bagi pemenang lomba, baik siswa, guru, dan wali murid akan diberi penghargaan oleh pihak sekolah. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan. Kalian di diri.